Intro Halo pemirsa, terima kasih masih bersama kami tentunya di Hidup Sehat ya Acara Hidup Sehat ini bekerjasama dengan Healthy Family Catering, The Gizzy Catering ya Jadi bagi anda pemirsa yang mungkin ingin melasingkan tubuh ya Mungkin mengalami kegemukan Ataupun sebaliknya yang mungkin merasa kurus ya Kurang gizi ya Ataupun juga ada gangguan pertumbuhan pada anak anda Anda bisa langsung menghubungi The Gizzy Catering ya Di nomor 0341 470 963 Atau di 083 848 025 845 Dan untuk anda warga Surabaya Anda bisa menghubungi UNITA Di nomor 083 8568 723 31 Baik pemirsa Dama TV dan juga pemirsa hidup sehat ya Jika anda mungkin ada pertanyaan seputar kesehatan Ataupun anda punya usulan tema yang ingin dibahas ya Anda bisa langsung menghubungi kami melalui SMS ataupun WhatsApp ya Di nomor 085 234 3845 94 ya Jangan lupa untuk selalu menyertakan nama dan juga usia anda Baik yang mungkin baru bergabung ya Tema malam hari ini adalah perlu gak sih kapsul atau vitamin itu kita asup setiap hari ya Dan kita akan kembali bersama dokter Ongko disini ya Ya selamat malam dokter Ongko kembali Selamat malam Dokter kali ini kita akan bahas mengenai kebutuhan vitamin bagi tubuh dokter ya Tadi kan kita juga sudah dokter menjelaskan mengenai apa itu vitamin dan fungsinya Nah sekarang faktor apa sih dokter yang mungkin mempengaruhi kekebalan tubuh Dan apakah asupan vitamin itu memang harus disesuaikan juga dengan kebutuhan tubuh dokter Baik selamat malam kembali para pemirsa Jadi kalau kita lihat dibayangkan sebagai suatu timbangan Disini yang makanan yang asupan dan kebutuhan Kita tahu bahwa tadi dari batasan atau definisi dari vitamin itu Vitamin itu tidak bisa dipenuhi oleh tubuh sendiri Jadi berarti harus dari makanan Jadi berarti ini tergantung dari makanan Dan ini tergantung dari kebutuhan Harusnya imbang Butuh 10 kasih 10 Butuh 50 kasih 50 Kan gitu mestinya Jadi berarti kalau nanti ini terlalu banyak makannya Vitaminnya terlalu banyak dalam makanan Atau banyak pakai suplemen-suplemen yang mengandung vitamin Minuman yang mengandung vitamin dan sebagainya Jadi berlebih Tidak benar Sebaliknya kalau kurang Ini asupan dari makanan kurang Sedang kebutuhannya tinggi Misalnya wanita hamil Asupannya kurang Nah ini juga tidak betul Jadi lebih salah Kurang juga salah Nah itu Apa yang harus dijadikan pegangan Jadi jangan merasa bahwa makin tinggi vitaminnya Maka hasilnya akan menjadi makin baik Lalu artinya Ada dosis yang dianjurkan Atau juga direkomendasikan Untuk dipenuhi melalui makanan juga dokter ya Ya betul Betul sekali ya Jadi memang ada dosis yang dianjurkan lalu Tentunya kebutuhan akan suatu vitamin Itu berbeda ya Misalnya mungkin pada bayi Ataupun juga pada remaja Orang dewasa Nah artinya ada faktor lain Yang menentukan kebutuhan Masing-masing kelompok tersebut Maksudnya untuk bayi Dewasa dan orang tua itu dokter Baik Jadi memang Kita punya tabel Sudah dibuat Ya Sebagai acuan Yang dianjurkan Ya Dosis yang dianjurkan Itu berapa Ini ada tabel Mungkin tidak jelas dari jauh Tapi saya coba ambil saja Yang satu Ini ada vitamin C Yang sudah populer Ini di dalam tabel ini dikatakan Rekomendasinya 60 mili Per hari Pada orang dewasa Saya ulangi 60 mili Per hari Pada orang dewasa Padahal kita tahu Vitamin C itu biasanya Sampai 500 mili Sampai 1000 mili Kadang-kadang Ya butuhnya itu kurang 100 mili Jadi berarti berlebihan kita Nanti apa akibatnya Nanti kita bicarakan Jadi sebenarnya Yang menjadi Pertimbangan itu Nanti terjadi perbedaan Antara pria dan wanita itu Kebutuhan vitaminnya beda Pada umur yang sama Dan berat badan yang sama Apalagi wanita ini Sedang hamil Menyusui Menyusui ini umur 0 sampai 6 bulan Sampai 6 sampai 12 bulan Itu beda Jadi ini ada sendiri Asupannya sendiri Misalnya vitamin C Pada wanita yang menyusui itu Kira-kira sampai 80 Normalnya kan 60 Wanita hamil 60 Wanita yang tidak hamil Ini 40 Laki-laki 40 Jadi sebenarnya kebutuhan vitamin C Sekarang kita bicara tentang vitamin C Karena banyak sekali Salah persepsikan Bahwa vitamin C itu dosinya Sangat tidak terlalu tinggi Jadi kalau kita beromba-lomba Menaikan asupan vitamin C Bahkan menyuntik Dengan vitamin C Dengan harapan bahwa awet muda Itu hati-hati Nanti mungkin kita akan bahas Kenapa kok begitu Jadi ada faktor usia Ada faktor wanita atau pria Usia itu bisa anak-anak bayi Remaja Itu orang tua Itu ada perbedaannya Karena itu sekarang Makanya asupan vitamin itu Tidak bisa tetap Itu saja Kalau ibunya sedang hamil Ya naik vitaminnya Kalau sedang menyusui Lebih naik lagi Karena dia harus memberikan Vitamin itu pada bayinya Tergantung kondisi ya dokter ya Lalu siapa sih dokter Yang sebenarnya Kerap sekali Membutuhkan Pemberian untuk Suplemen multivitamin ini dokter Jadi Kalau kita mengatakan Siapa yang Sering membutuhkan Mestinya Kebutuhannya yang meningkat kan Jadi ada sesuatu Keadaan-keadaan tertentu Yang menyebabkan Vitamin itu butuhkan Misalnya Kalau dalam keadaan Pertumbuhan yang pesat Pada bayi Anak-anak Remaja Dan lain-lainnya Wanita hamil Dan menyusui Orang yang sedang sakit Dan orang tua Ini yang butuh Kalau orang tua ini Karena bukan karena Selnya sedang tumbuh Tapi untuk mengganti Supaya sel-sel yang rusak itu Bisa diganti kembali Dan proses penuaannya Tidak cepat Lalu yang dikatakan nanti Awet muda Tapi sebenarnya Supaya sel-sel yang rusak itu Tidak cepat Proses perusakan sel itu Ini yang perlu Perlu vitamin Ya vitamin Jadi Sekarang nanti Kita bahas apa Semuanya perlu Pakai seperti judul Jadi perlu Pakai vitamin Nah nanti kita coba lihat Dari beberapa Kelompok yang tadi dokter Sebutkan ya Apa pemberian Untuk suplementasi Vitamin untuk ibu hamil Misalnya dokter ya Apakah sama dosisnya Maksudnya gini Bila ada seseorang ibu hamil Usianya sama 6 bulan ya Apakah kebutuhan Vitamin B9 Atau asam folatnya itu Sama dengan ibu lain Yang hamil juga 6 bulan dokter Ya ini yang pertanyaan Yang sangat bagus Jadi apakah semua orang Rata-rata Kalau pokoknya ibu hamil Sekian Memang sudah ada penelitian Untuk populasi Berdasarkan populasi Dan memang akhirnya Diketemukan nilai itu Nilai itu Nilai yang Dibutuhkan Untuk suatu populasi Yang sehat tentunya Oke jadi sekarang Kalau kita lihat Ini contoh Ini adalah kulin Kulin salah satu Kulin salah satu Asam amin Ini kalau rekomodasinya Butuhnya 200 Yang di belakang itu Ada yang dibutuhkan Oleh tubuh Yang kurangnya Yang dari makanan Yang biru ini Jadi kalau ini kan Berarti kurang kan Yang dimakan Cuma 264 Yang dibutuhkan 550 Separuh Jadi sebenarnya Kalau kita lihat disini Perbedaan inilah Yang sebenarnya Harus dibeli Supplement Jadi kalau ini Makin tinggi Supplementnya Makin sedikit Jadi kalau Asupan dari makanannya Makin banyak Atau gap Atau kekurangan Vitamin itu Terhadap kebutuhan Itu makin sedikit Ya supplementnya Juga sedikit Jadi gak bisa Ada orang Membawa supplement Satu kresak penuh Dengan supplement Macam-macam Supaya hidup sehat Hidup sehat itu Bukan begitu Bukan hanya Dengan cara Minum vitamin Tapi gak mau gerak Tapi dokter Saat kita Mengalami yang namanya Kekurangan Vitamin ya Tertentu mungkin Suatu vitamin Nah Apakah bisa menyebabkan Gangguan kesehatan dokter Mungkin dokter juga bisa Memberikan contohnya Baik Jadi kalau kita tadi Berbicara mengenai Vitamin seimbang Antara yang diasup Dengan yang dibutuhkan Sekarang bagaimana Kalau yang diasup Lebih sedikit Daripada yang dibutuhkan Atau kurang Vitaminnya kurang Dalam makanan itu kurang Sekarang Kalau kekurangan Vitamin B1 Misalnya Vitamin B1 Itu Itu banyak Contohnya Vitamin B1 Itu banyak pada kulit Daripada Kulit ari Daripada beras Katul Itu banyak Mengandung vitamin B1 Katul Bekatul Sekarang Vitamin B1 Ini Kalau kekurangan Menyebabkan B-nyakit beri-beri Vitamin B2 Itu menyebabkan Luka Di ujung-ujung Daripada Mulut Mulut Ujung-ujungnya Lidahnya juga Menjadi merah Pelagra Ini penyakitnya sama Hampir sama Yaitu radang Di daerah Kelainan juga di kulit Kemudian parestesian B5 Ini geringingan B6 Ini kekurangan Darah Dan sarafnya Terganggu Asam folat Asam folat Atau vitamin B9 Itu menyebabkan Kekurangan Darah Dan kemudian Kalau pada saat Hamil Kekurangan Vitamin B9 Bayinya Bisa cacat Bisa cacat Yaitu tembul Kepalanya Ada Ada benjolanya Atau disini Lubang Sehingga kemudian Otaknya keluar disini Itu semua Karena kekurangan Asam folat Dan kemudian Vitamin B12 Ini anemia Dan juga sarafnya Sedangkan vitamin C Vitamin C Itu kalau kekurangan Kekurangan vitamin C Itu bisa menyebabkan Mulutnya menjadi Radang Nanti kita lihat Apa Kejala-kejalannya Tapi yang jelas Kekurangan vitamin Itu Menyebabkan Gangguan Fungsi vitamin Kan mengganggu Enzim Enzimnya juga terganggu Sehingga kemudian Nanti Pembentukan organ-organ Atau fungsi Daripada organ-organ Atau sel-sel itu Juga akan Terganggu Artinya juga Ada dampaknya Terhadap gangguan Kesehatan dokter ya Iya Betul Nanti kita akan Lanjutkan lagi Dokter pembinaan kita ya Jadi pemirsa Jangan kemana-mana Terus hasilkan hidup sehat Kami akan segera kembali Setelah jadah komersial Berikutin Kami akan segera kembali Terima kasih Kami akan segera kembali Terima kasih Terima kasih